Wih, nih bang Ada Serangga yang cakep nih Jeees Susah, lihat kan Susah, kamu kelasnya dia Nah ini, satu lagi Yang kecil, ini sama ya Ini belakang Wah, lihat ya Terbang, lihat tuh Hai teman-teman, Assalamualaikum Salam Lestari Rusak Alam Salam Lestari habis di sini Anji akan ajak kalian Untuk mengenali lebih jauh dunia serangga Kalian akan pagi ajak Untuk berpetualang langsung masuk ke alam Untuk mencari beberapa serangga unik Yang terdapat di hutan huluk Ya, kalian akan pagi ajak Berburu serangga di hutan huluk ini teman-teman Hutan dengan Gerimbunan pohon yang berwarna hijau Sampai ke batang-batang pohonnya Di kala musim hujan seperti ini Daun-daun dan tumbuhan yang ada di hutan Akan sangat subur Pohon merambat Menghiasi pohon-pohon besar yang ada di hutan Membuat hutan ini Tampak seperti suasana hutan di film huluk Heee Makanya Panji sebut hutan ini Hutan huluk, teman-teman Untuk bisa sampai ke hutan huluk Panji harus menggunakan mobil berpenggerak 4 roda Ya, Clayton andalanku inilah Yang jadi pilihan untuk kita bisa sampai ke hutan huluk teman-teman Nah, setelah itu kita harus masuk jalan perkebunan Hingga berusukan masuk ke real pedalaman hutan Mobil ini tangguh juga teman-teman Tenang, aman kok, pasti sampai Nah, setelah masuk ke pedalaman hutan Barulah kita tiba di titik lokasi gimana serangga-serangga tersebut kita bisa temukan Oke, hari ini spesial banget sama Bang Bole Ada Mas Putra juga Kita para petualang yang perutnya bekar Yang PPKM Kita mau coba untuk eksplor Satu tempat teman-teman ini ada hutan Yang kabarnya masih banyak serangga-serangga bagus Dan sarang ular pink cobra juga Jadi kita mau coba untuk monitoring daerah siap sini Bang Ryan, tadi jeblos mobil di situ Gak bisa masuk nanti Puter baliknya paling gampang di sini bisa Wah, ini kalau gak pakai four wheel Gak pakai mobil 4x4 gak bisa masuk ke sini teman-teman Karena tracknya tadi Pas kita masuk loh Bang Masih off-road Masih off-road Oke, go Let's go Bang Let's go guys Lanjut Jalan Wow, cuaca hari ini mendukung banget Langit cerah dan tidak mendung Tidak akan hujan Andanya, pagi bisa berpetualang dengan nyaman di hutan ini Ya, serangga atau insekta Nama insekta sendiri berasal dari bahasa Yunani Atau bahasa Latin Yang artinya terpotong menjadi beberapa bagian Hewan yang termasuk dalam kelas Afertebrata ini Memiliki cukup banyak beragam spesiesnya atau jenisnya Ya, diketahui jumlah spesies yang masih ada diperkirakan antara 6 hingga 10 juta spesies Dan berpotensi mewakili lebih dari 90% bentuk kehidupan hewan yang berada di muka bumi teman-teman Serangga hampir bisa kita jumpai di setiap tempat dan juga lingkungan atau habitat Ya, ada di antara mereka hidup juga di lautan Dari kelompok artrokoda lain, yaitu rustasi Salah satu alasan mengapa serangga memiliki keaneka ragaman yang kelimpahannya tiada arah Adalah kemampuan reproduksinya yang tinggi Serangga bereproduksi dalam jumlah yang sangat besar Dan pada beberapa spesies bahkan mampu menghasilkan beberapa generasi dalam satu tahun Kemampuan serangga lainnya yang dipercaya telah mampu menjaga eksistensi serangga hingga kini Adalah kemampuan mereka untuk terbang Hewan yang dapat terbang dan dapat menghindari banyak predator ini Mampu menemukan makanan dan pasangan untuk kawin Dan menyebar ke habitat-habitat baru jauh dari tempat mereka berasal Dengan sayap mereka Nah, aku kan kalau misalkan jalan ke tempat kaya gejar pakai sepatu deh Kalau pakai sembal nggak boleh Lagi pengen ikut aja nih Orang bapaknya mau masuk hutan juga Dia malah ikut Suka ikut bang Dia pengen jadi kayak bapaknya kadangnya Sakutnya kan kalau kita nggak ajak Dia masuk hutan sendiri Nih bang Ada serangga yang cakep nih Susah, lihat kan Susah, kamu kelasnya dia Nah, ini satu lagi Yang kecil Ini sama ya? Sama Wah, ini serangga banget ya Hei, tuh Terbang Wah, itu serangga Keren banget Yang ini bisa terbang juga nggak? Ini belum Belum Ini masih kecil dia Ini lihat Wah, ini bisa jauh Benar-benar lihat seperti ini Seperti ini, seperti daun Oh iya, daun-daun Wah, itu serangga Ini apa? Ini locus Iya, belalang Belalang Locus apa sih? Belalang ya? Belalang ya? Belalang Wow Ini belalang Onomarchus leoconotus Si belalang daun yang unik ini Merupakan hewan yang termasuk suku pilidae Dijuluki sebagai belalang daun Karena tubuhnya berbentuk mirip Seperti lembaran daun Bentuk tubuhnya ini digunakan untuk menyamar Atau berkamuflase Agar terlihat seperti daun Penyamaran ini bertujuan Untuk menghindari predator utamanya Seperti burung Atau jenis hewan lain Ya Kemiripannya ini Sering membuat para predator Tidak bisa membedakan dengan daun asri Atau dia Ketika siang hari Mereka tidak beraktivitas Atau biasanya tidur diantara daunan Ya Hewan ini jika diganggu Akan terbang Sebagai pertahanan diri lainnya Dan mencari daun lain untuk berpijak Jika tidak teriti Pak Anji sepertinya gak akan bisa lihat juga nih Ada beberapa ekor Bahkan di sekitar sini Yang satu ini masih kecil teman-teman Jadi kalau ini masih kecil Umurnya berapa? Ini bisa bertahan hidup cukup lama Bang Bisa satu tahunan Tapi Beberapa serangga itu kan Hidupnya itu Apa ya Ada pasenya Mulai dari pasenya Kepompong Kemudian Jadi serangga Kayak gini Nah ini Dia masih belum bisa kemana-mana Belum bisa terbang Karena dia harus terus makan Sampai nanti si Ini Apa Punya sayap Begini sayap Baru dia bisa terbang Ini dalam ini ada cacing ingat ya Biasanya Wah gak ada Gigi kuat ya Gigi Sakit gigit ya Makanya aku gak berani pegang itu Soalnya kan giginya besar So my mate Panji just saying If that bites you Obviously it's sore So to you Any English speakers It's essentially a locust It's like a type of locust The one that we saw before With the big wings That looks like a leaf It's actually the wings This one You're coming for the same It just hasn't yet Obviously because it's so young But look But I find you saying If that bites you You know all about it It's bloody sore Di lompas saya bang Kita nyari lagi Mudah-mudahan dapat yang lebih bagus Oke Kita baru dapat Satu sampling Perangga Dan ini Terlihat di beberapa bekas daun ini Nah ini bakas dimakan sama dia Teman-teman Jadi Mereka memakan daun-daunan yang masih muda Sampai mereka bisa Punya sayap Kemudian mereka bisa kawin dan terbang Oke Oke Kita jalan lagi Pan Siap Makin ke dalam Biasanya Suka makin banyak Yang bisa kita kenalin Aukas ini Apa itu moving Iya Kayak ranting Iya Tapi dia bergerak Ini stick insect Keren banget Ini hutan yang bener kaya Satu lagi Lebih 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 kecil Tapi kamu classingnya sempurna banget Nah ini Ini gigi gak? Enggak bang Itu bisa dipegang di tangan Ini juga sama nih Gak gigit kok Ini belaran Ini belaran aneh banget Lihat Teman-teman Jadi kita nemuin dua Dua species Ada yang stick inside Yang sama kaya ranting Modelnya Nah Yang ini Ini modelnya Lihat Dia kakinya panjang Kaki belakangnya panjang Dan dia jago loncat Lihat Oh wow Loncat cepet banget Cek 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 Ini mah Loncat cepet banget nih Udah kayak Spiderman Nih Balang Spiderman Ini Ini Mau kemana bro Lihat ke bawah Lihat kemana bro Oh itu keren kan Bener Wow Ini stick inside bang Itu cukup Gak ada di Skotland Garang banget Ya Skotlandia Mana ada bang Ini daerah tropis Jadi kan dingin Ini Serangga-serangga yang luar biasa Teman-teman Karena Indonesia itu memiliki Ribuan spesies serangga Yang Beberapa diantaranya itu Adalah serangga kamuk fase Jadi Banyak banget jenis Insekta yang bisa kita pelajari Terutama dari jenis Belalang Ini keluarga Belalang Yang unik Yang satu ini Ini maki kecil Belum bisa terbang Sama kayak yang sebelum Kita kita semukan Ini lebih aneh bang Jadi beda Spesies Spesiesnya beda Ini kalau dipegar Dia loncat Loncat cepet banget Tuh Dia Jumping Nah itu Ini tetep dia Makanya daun ya Daun mas Makanya dia tidak berbahaya Nah itu Let's kill Nah ini Selamat menikmati Shit You'll be knocked unconscious Bitch That's the consequence I got this I will not quit Man I'm on it Honest I'm gonna launch quick Then I'm gone It's just a matter of time Before I'm over the climb And moving on to my prime Just quit my 9 to 5 I'm rocking And they watching Cause it's shocking Dropping All these top 10 songs Don't stop It's time to live my life It's time to live Not doubt Wish I could slow that time And just enjoy the climb Ini bener-bener Kamuflasenya Sempurna banget Kalau misalkan Di antara daun Lucu banget Modelnya kayak gini Hidup-hidupnya Bener-bener Gaya kayu Gaya stick Kayu banget Cakep banget Kepalanya mana tuh Dia ada Ada kaya kumisnya juga Mas Ini ada kumis tuh Gue udah pantat semua Tadi Enggak lah tuh Ada kepalanya Lo kalau mau lihat Kepalanya dari sini Gue Ini temen-temen bisa lihat Ini Tuh Ini menyerupai ranting Bang bule ya Iya Tapi ngeliat aja Bang bule jago juga Ini Bagus Kakinya Moving Oh kakinya bergerak Apa itu moving Karena stick Gaya gini kan Tapi ada dua juga Gaya gini Eh apa itu At the sight of my eye Saya cari Eh apa itu Dan saya lihat Gaya gitu Karena itu Tidak natural kan Kalau moving Seperti itu Iya Jadi dia bingung Temen-temen Si bang Ryan Kira ini adalah Ranting yang bergerak Tapi dipikir-pikir Sama dia Gak akan natural Gitu loh Masa iya Ranting bergerak Gak tahunya Ternyata serangga ini Mau bawa pulang bang Iya Mau bawa pulang Kita lepas lagi aja ya Oke iya Oke bro Luka naik atau Dunia aja Ladi aman buat dia kan Iya Ladi aman Gago Gago Oke guys Kita explore Kayaknya ke arah utara sana Mengingat Disana kayaknya Lebih lapang Keliatannya Gak terlalu rapet Ini rapet banget Kalau insekta Disini banyak banget Tinggal kita Cari beberapa reptil lah ya Kalau misalkan Bisa nemuin reptil Disini Sukur-sukur Nemu kingcobra Katanya sih Disini masih Banyak Kita bisa nemuin Kingcobra Atau Ular-ular lain Bang Yuk Let's go Nah Teman-teman Akhirnya kita Nemuin satu ekor Kingcobra Yang memang ada Di daerah Sitar sini Ini tuh Ini dia yakin Gak akan nyerang Kalau kita deket Nyerang Karena dia teritorial Dia teritorial Dan top predator Itu Dia jarang-jarang Mau hindar Kalau misalkan Areal teritorialnya Dimasuk ständ film Aufin Ad Ta 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 Ta